Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak semua apa kabarnya hari ini Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya di rumah Alhamdulillah hari ini kita bisa berkenalan Walaupun hanya melalui video saja ya Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah Dengan teman yang baru, guru yang baru, sekolah yang baru di SDN Jati ASI 4 Perkenalkan ibu adalah guru kelas 1A Nama ibu adalah ibu umi maroah Biasa dipanggil dengan ibu umi Nah ibu sudah memperkenalkan diri kepada anak-anak semua Sekarang gantian ya anak-anak memperkenalkan diri kepada ibu dan teman-teman semua Ibu tunggu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Apa kabar anak-anak semua Semoga hari ini sehat-sehat semua ya Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama masuk sekolah Guru baru, reman baru, sekolah yang baru di SDN Jati ASI 4 Perkenalkan ibu adalah guru kelas 1B Nama bu guru ibu neneng nur suti Biasa dipanggil ibu neneng Nah ibu sudah memperkenalkan diri Sekarang gantian anak-anak yang memperkenalkan diri pada bu guru dan teman-teman Ibu tunggu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak bu guru yang ibu sayangi Bagaimana kabar kalian semua Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walaf ya Hari ini adalah hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Adalah hari pertama kalian kembali ke sekolah Ibu ucapkan selamat Karena kalian sekarang sudah kelas 2 Semoga di kelas 2 nanti kalian lebih rajin belajar Tambah semangat belajarnya Dan terus tingkatkan prestasi kalian nanti anak ya Baik, ibu akan memperkenalkan diri Nama ibu adalah ibu isi Insya Allah nanti yang akan mengajar kalian Dan menjadi guru kelas 2A nanti Anak-anak ibu yang ibu sayangi Pada tahun ajaran ini Kalian untuk sementara masih pembelajaran jarak jauh atau dari Mengapa? Mungkin kalian sudah tahu Karena kondisi saat ini Dimana negara kita bahkan dunia Sedang dilanda oleh wabah virus corona yang sangat berbahaya Jadi kalian masih tetap belajar dari rumah Ibu yakin kalian anak-anak hebat Pasti bisa melalui ujian ini Kalian bisa belajar dari rumah Ayo kita sama-sama belajar dari rumah Ibu akan selalu membimbing kalian dalam belajar Dan tentunya ada orang tua kalian Yang selalu akan membantu dan membimbing kalian di rumah dalam belajar Karena mereka adalah guru-guru yang terbaik di rumahmu ya Naya Mohon maaf hari ini masih dalam pembelajaran dari rumah ya Naya Tetap semangat Tetap rajin belajarnya Tingkatkan terus prestasi kalian Jangan malas-malas lagi Sekarang kalian sudah kelas 2 Insya Allah nanti di bulan September Jika keadaan memungkinkan keadaan aman Kita akan kembali bersama-sama belajar di sekolah Di SDN Jati ASI 4 yang kalian cintai ya Naya Oke itu saja di awal pembelajaran Yang ibu sampaikan Perkenalan hari ini Ibu ingin kenal dengan anak-anak bu guru di kelas 2 ini Yang pintar, yang cantik dan ganteng Silahkan kirim video atau foto Perkenalkan nama kalian ya Naya Itu saja yang ibu sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu Yang ibu sayangi dan ibu banggakan Selamat berjumpa kembali Di kelas baru Kelas 2B Di tahun ajaran 2020-2021 Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT Sebelum kita memulai pelajaran Ibu ingin memperkenalkan diri Nama ibu Mamik Hartati Kalian bisa memanggil dengan nama ibu Mamik Nanti ibu juga ingin sekali Kenal dengan kalian semuanya Maka dari itu Ibu ingin sekali Kalian mengirimkan Foto Disertakan nama Di WA Group Di masa pandemi COVID-19 ini Program belajar kita Masih belajar dari rumah Atau BDR Yang dimulai pada hari ini Hari Senin Tanggal 13 Juli 2020 Sampai dengan nanti Bulan Agustus Mari kita berdoa bersama-sama ya Semoga Pandemi COVID-19 ini Cepat berlalu Sehingga Di bulan September nanti Kita bisa Bertatap muka Dan belajar di sekolah Seperti biasa Dengan kondisi lingkungan yang Sudah membaik Meskipun kita Masih belajar dari rumah Ibu berharap Kalian tetap semangat Belajarnya Dan semangat juga Dalam mengerjakan Tugas-tugas yang ibu berikan Tugas yang ibu berikan Masih sama Yaitu melalui WA Dan sekali-sekali Dengan Virtual Yaitu Zoom Oke anak-anak Disini ibu berpesan Selalu jagalah Kesehatan Dan harus tetap Semangat Demikian perkenalan yang Ibu sampaikan Semoga Kita bisa bertemu Kembali Dalam situasi Dan kondisi Yang sudah membaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama ibu Ibu Erina Yang mana Di tahun pelajaran 2020-2021 Akan mengajarkan kalian Di kelas 3A Sekian perkenalan dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama ibu Lili Setia Nisi Kalian boleh Memanggil Ibu Lilis Ibu ditugaskan Dijati AC4 Sebagai wali kelas 3B Semoga kalian tetap semangat ya Terus semangat Di tahun ajaran baru 2020-2021 Di sini nanti kita masih belajar BDR Kenapa kita belajar BDR? Karena di negara kita Masih mengalami pandemi COVID-19 Semoga kalian tetap semangat Walaupun kita belajar PJJ Tidak bisa tetap muka langsung Mari anak-anakku semua Kita berdoa Semoga pandemi ini cepat berlalu Meskipun kita tidak dapat bertemu langsung Tetapi ibu akan selalu membimbing Belajar kalian Bagi anak-anak yang belum jelas Mengenai materi yang ibu sampaikan Kalian boleh bertanya kepada ibu melalui WA Ibu ingin sekarang giliran kalian Memperkenalkan diri kalian Dengan mengisi biodata Yang akan ibu kirim melalui WA Pesan ibu Semoga kalian selalu jaga Patuhi protokol kesehatan Akhir kata Ibu ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Selamat pagi anak-anak semua Apa kabar kalian hari ini? Ibu berdoa Semoga kalian senantiasa sehat walafiat Dan senantiasa dalam lindungannya Selamat kepada kalian Karena sekarang kalian sudah berada di kelas 3 Perkenalkan Nama ibu Buros ya Bisa dipanggil Buros Mudah-mudahan Nantinya Ibu akan menjadi Wali kelas 3C Tahun pelajaran 2020 2021 ini Diawali Masih Pembelajaran jarak jauh Atau PJJ Walaupun demikian Ibu berharap Semoga Kalian semua Tetap belajar dengan semangat Dan Tetap belajar dengan giat Dan kepada orang tua Wali Dimohon kerjasamanya Supaya Pembelajaran jarak jauh Atau Belajar dari rumah Bisa terlaksana dengan baik Mudah-mudahan Di awal Bulan September Apabila Pandemi COVID telah selesai Kita Bisa bertatap muka Melaksanakan Pembelajaran di kelas Bersama Bukuru dan teman-teman Sekian saja Perkenalan dari ibu Ibu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Anak-anak semua Alhamdulillah Pada pagi yang cerah ini Kita dapat Bertemu kembali Semoga Anak-anak Dalam Keadaan Sehat Walafiat Selalu Dilindungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dijauhkan Dari Penyakit COVID Yang sedang Mewabah Pada hari ini Adalah Awal pertemuan Pada semester Satu Tahun Pelajaran 2020-2021 Di kelas 4A Perkenalkan Nama ibu Teti Yuniati Biasa dipanggil Dengan Bu Teti Ibu Sekarang Diberi Amanah Untuk Mengajar Di kelas 4A Program Pembelajaran Pada waktu Pandemi Ini Masih Diberikan Secara PJJ Pembelajaran Jarak Jauh Jadi Anak-anak Masih Tetap BDR Belajar Dari Rumah Walaupun Belajar Dari Rumah Kalian Harus Giat Dan Tetap Semangat Insya Allah Bu Guru Akan Selalu Mendampingi Sekian Perkenalan Dari Bu Guru Untuk Saling Mengenal Dan Melepas Kangen Dengan Teman Teman Kalian Masing-masing Membuat Video Dengan Menyebutkan Identitas Yang Benar Dan Dikirim Lewat Grup WA Ini Anak-anak Untuk Perkenalan Dan Pertemuan Untuk Hari Ini Cukup Sampai Di Sini Sampai Bertemu Lagi Besok Di Hari Selasa Wabilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Anak-anak Pada Kesempatan Ini Bu Guru Akan Memperkenalkan Diri Nama Bu Guru Adalah Tati Castiah Boleh Dipanggil Dengan Bu Tati Pada Tahun Ajaran 2020 2021 Ini Bu Guru Diamanatkan Untuk Mengajar Kelas 4B Nah Karena Pada Tahun Ajaran Ini Kita Kena Dampak Musibah COVID-19 Maka Pembelajaran Akan Dilakukan Secara PDR Diperkirakan Sampai Akhir Agustus Dan Akan Tetap Muka Lagi Kita Belajar Di Kelas Awal September Insyaallah Kemudian Pembelajaran Kita Bisa Dilaksanakan Melalui Zoom Melalui Rekaman Video Atau Melalui Rekaman Audio Nah Demikian Perkenalan Guru-guru Sekarang Giliran Kalian Silahkan Buat Kalian Perkenalan Diri Dengan Orang Tua Melalui Untuk Anak-anak Melalui Video Rekaman Dan Bersama Orang Tua Dengan Foto Setelah Itu Silahkan Kirim Ke WA Group Demikian Terima kasih Tetap Semangat Jaga Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Semuanya Alhamdulillah Pagi yang cerah ini Kita dapat Bertemu kembali Semoga Anak-anak Dalam Keadaan Sehat Walafiat Amin Hari ini Awal pertemuan kita Semester 1 Di Tahun Ajaran 2020-2021 Perkenalkan Nama ibu Tobilul Wahyuni Dan ibu Diberi amanah Pengajar Di kelas 4C Program Pembelajaran Sekarang Masih secara PJJ Pembelajaran Jarak Jauh Dan Anak-anak Diberikan Tugas Melalui BDR Belajar Dari Rumah Ibu yakin Walaupun Kalian Belajar Dari Rumah Kalian Harus Tetap Semangat Dalam Menerima Pembelajaran Dari Ibu Untuk Selanjutnya Setelah Acara Perkenalan Ibu Kalian Juga Harus Memperkenalkan Diri Kalian Masing-masing Dan Dikirim Melalui Video Ke Grup Kelas 4C Demikian Perkenalan Singkat Dari Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Anak-anak semua Dan Mama-mamanya Selamat Berjumpa Di Kelas 5A Tahun Pelajaran 2020 2021 Perkenalkan Saya Ibu Novia Yang Akan Mengajar Di Kelas 5A Ibu Juga Ingin Kalian Semua Memperkenalkan Diri Baik Melalui Foto Atau Video Yang Dikirim Bisa Melalui WA Group Atau Capri Sehingga Ibu Dapat Mengenal Kalian Satu Persatu Untuk Kegiatan KPM Tahun Pelajaran 2020 Dan 2021 Kali ini Kita Belum Dapat Melaksanakan Secara Tetap Muka Masih Secara BDR Belajar Dari Rumah Walaupun Belajar Dari Rumah Kita Harus Tetap Semangat Karena Kondisi Dan Situasi Yang Belum Memungkinkan Mudah Mudahan Belajar Dari Rumah Untuk Saat Ini Hanya Sampai Akhir Bulan Agustus Semoga Di Bulan September Nanti Kita Sudah Dapat Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Tatap Muka Kegiatan KPM Nanti Kita Melalui WA Group Baik Itu Berubah Tugas Tugas Malu WA Video Atau Mungkin Sesekali Secara Virtual Kemudian Untuk Buku Tematik Khususnya Tema Satu Tersedia Ada Di Sekolah Bagi Kalian Yang Membutuhkan Bisa Mengambil Di Sekolah Kemudian Untuk Buku Buku Tulis Sesuai Dengan Mata Pelajaran Atau Jadwal Pelajaran Yang Nanti Menyusul Akan Ibu Ser Melalui WA Group Demikian Informasi Yang Dapat Saya Sampaikan Selamat Belajar Di Tahun Ajaran Baru Ini Kita Harus Tetap Semangat Walaupun Kita Belum Melaksanakan Secara Tatap Muka Akhirnya Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Datang Di Kelas Yang Baru Yaitu Kelas 5B Di SDE Jati Asi 4 Tahun Pelajaran 2020 2021 Perkenalkan Nama Ibu Adalah Ibu Iwi Yang Nantinya Akan Menjadi Wali Kelas Kalian Untuk Kegiatan Program KBM Tahun Ini Kita Masih Dalam Situasi COVID Ada Pun Kegiatan Belajar Sementara Tahun Ini Adalah Dengan Program BDR Yaitu Belajar Dari Rumah Untuk Informasi KBM Selanjutnya Kalian Bisa Melihat Di WA Grup Kelas Ibu Harap Kalian Tetap Semangat Dalam Belajar Walaupun Kita Tidak Belajar Langsung Secara Tatap Muka Tetap Semangat Sekian Perkenalan Kita Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Pagi Anak-anakku Sekalian Alhamdulillah Hari Ini Kita Masih Diberikan Kesehatan Sehingga Kita Bisa Melaksanakan Aktivitas Yaitu Kegiatan Belajar Dan Mengajar Dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh Atau Belajar Dari Rumah Anak-anak Sekalian Kalian Sekarang Sudah Naik Kelas Menjadi Kelas 5 Kelas 5 C Dimana Kelas 5 C Ini Siswanya Adalah Berasal Dari Kelas 4 A Awalnya 32 Orang Yang Dua Orang Di Kelas 5 A Sehingga Kelas 5 C Ada 30 Orang Diharapkan Dengan Komposisi 30 Orang Ini Ketika Nanti Belajar Tatap Muka Diberlakukan Kalian Lebih Kompak Lagi Lebih Maksimal Lagi Anak-anak Kalian Bapak Adalah Guru Kelas 4 A Yang Alhamdulillah Oleh Bapak Kepala Sekolah Kembali Ditugaskan Untuk Tahun Pelajaran 2020 Dan 2021 Ini Bapak Menapakan Tugas Mengajar Di Kelas 5 C Kelas 5 C Ini Kebetulan Dari Kelas 4 A Jadi Tidak Akan Sulit Karena Anak-anak Sudah Belajar Tatap Muka Kurang Lebih 8 Bulan Di Kelas 4 Dan Sudah Belajar 3 Sampai 4 Bulan Dengan Metode Belajar Di Rumah Selama Di Kelas 4 Kemarin Jadi Seharusnya Di Kelas 5 C Ini Sudah Tidak Ada Masalah Lagi Dengan Metode Belajar Dari Rumah Semoga Anak-anak Semua Di Kelas 5 Ini Bisa Lebih Semangat Meningkatkan Prestasi Belajarnya Meningkatkan Semangat Belajarnya Dan Pastinya Adalah Meningkatkan Keingintahuan Tentang Materi-materi Ilmu-ilmu Yang Akan Dipelajari Di Kelas 5 Selamat Belajar Anak-anak Tetap Semangat Dan Jaga Kekompakan Bapak Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Anak-anak Semoga Kita Dalam Keadaan Baik-baik Dan Sehat Semuanya Alhamdulillah Hari ini Di tahun Pelajaran ini Ibu Menjadi Wali kelas Kalian Yaitu Kelas 6A Nama Lengkap Buguru Adalah Sulastri Ibu Biasa Dipanggil Bulastri Pendidikan Terakhir Ibu Adalah S1 PGSD Alamat Rumah Buguru Ada Di Jalan Wibawamukti 4 Jati Mekar Dekat Dengan SMP Negeri 34 Kota Bekasi Halo Anak-anak Karena Pandemi COVID Untuk Sementara Kita Masih Belajar Jarak Jauh Belajar Dari Rumah Lewat Daring Walaupun Lewat Daring Anak-anak Harus Tetap Semangat Dan Lebih Giat Belajarnya Ya Anak-anak Sampai Dengan Bulan Agustus Nanti Anak-anak Tetap Belajar Dari Rumah Semoga Wabah Virus COVID-19 Ini Cepat Pergi Dan Kita Bisa Belajar Lagi Di Sekolah Tentunya Anak-anak Sudah Kangen Dan Rindu Dengan Teman-teman Dan Para Guru Anak-anak Rindu Dengan Sekolah Tercinta Anak-anak Yaitu SDN Jatim Asih 4 Kota Bekasi Tetap Semangat Ya Anak-anak Cukup Sekian Perkenalan Dari Bu Guru Sekarang Biliran Anak-anak Yang Memperkenalkan Diri Pada Bu Guru Ditunggu Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Anak-anak Selamat Bertemu Di Kelas Nampi Perkenalkan Saya Bu Endang Wali Kelas Nampi Alhamdulillah Hari Ini Merupakan Awal Pembelajaran Tahun Pelajaran 2020 2021 Dan Pembelajaran Kali ini Akan Dilaksanakan Secara Belajar Jarak Jauh Bisa Melalui WA Rekam Video Ataupun Rekam Audio Dan Ini Bisa Berlangsung Sampai Akhir Bulan Agustus Mendatang Semoga Di Awal Bulan September Nanti Kita Sudah Bisa Melaksanakan Pembelajaran Secara Tatap Muka Nah Untuk Pertemuan Kali Ini Akan Kita Isi Dengan Perkenalan Setiap Siswa Wajib Memperkenalkan Diri Bisa Melalui Rekam Video Ataupun Rekam Audio Kami Selaku Wali Kelas Mohon Dukungannya Perhatiannya Dan Dan Bantuannya Dari Semua Orang Tua Murid Agar Pelaksanaan Pembelajaran Kali Ini Bisa Berjalan Lancar Dan Semoga Kita Semuanya Selalu Dalam Keadaan Sehat Walafiat Dan Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekian Perkenalan Kali Ini Untuk Tugas Selanjutnya Akan Ibu Sampaikan Nanti Melalui WA Jadwal Pun Akan Ibu Berikan Melalui WA Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Apa Kabar Kalian Semuanya Semoga Kalian Tetap Sehat Dan Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hari Ini Adalah Hari Pertama Di Tahun Pelajaran 2020 2021 Anak-anak Yang Soleh Dan Solehah Perkenalkan Nama Ibu Nani Nur Jayanti Kalian Bisa Memanggilnya Ibu Nani Alamat Alamat Rumah Ibu Di Jalan Dr. Ratna Kelurahan Jati Keramat Ibu Mendapat Amanah Dari Bapak Kepala Sekolah Untuk Menjadi Wali Kelas Kalian Yaitu Kelas 6C Anak-anak Selamat Ya Hari Ini Kalian Sudah Duduk Di Kelas 6C Ibu Yakin Kalian Pasti Rindu Untuk Masuk Sekolah Lagi Dan Bertemu Dengan Teman-teman Untuk Itu Marilah Kita Berdoa Semoga Pandemi COVID-19 Ini Segera Berakhir Sehingga Di bulan September Nanti Kita Bisa Melaksanakan Kekiatan Belajar Mengajar Secara Tatap Muka Anak-anak Di masa Pandemi COVID-19 Ini Kita Tidak Bisa Melaksanakan Kekiatan Belajar Mengajar Secara Langsung Kita Akan Melaksanakan Kekiatan Belajar Mengajar Dengan Cara BDR Yaitu Belajar Dari Rumah Sebagai Wali Kelas Kalian Ibu Siap Membantu Dan Mendampingi Kalian Dalam Belajar Di Rumah Pesan Ibu Walaupun Kalian Belajar Di Rumah Kalian Harus Tetap Semangat Dan Jangan Lupa Selalu Jaga Kesehatan Demikian Perkenalan Dari Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Anak Anak Semoga Keluarga Dan Anak Anak Di Rumah Dalam Keadaan Sehat Dan Lindungan Allah Subhanahu Wata'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Perkenalkan Nama Ibu Munika Manda Sari Ibu Biasa Dipanggil Ibu Sari Ibu Akan Mengajar Kalian Mengajar Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dari Kelas 1 Sampai Dengan Kelas 3 Di SDN Jati AC4 Walaupun Masih Dalam Kondisi COVID-19 Semoga Kalian Belajar Dengan Semangat Belajar Di rumah Dengan Baik Dan Tetap Jaga Kesehatan Mungkin Itu Perkenalan Dari Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Semuanya Perkenalkan Nama Ibu Elita Megahinandar Kalian Bisa Panggil Ibu Elita Disini Ibu Akan Mengajarkan Mata Pelajaran Bahasa Inggris Selama BDR Dan Seterusnya Cukup Sekian Perkenalan Dari Ibu Salam Kenal Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh-waduh bapak semua SDNJTS4 Perkenalkan Bapak gue olahraga SDNJTS4 Bisa dipanggil Pak Oman Atau juga Nama lengkap bapak adalah Pak Abdul Rahmanjen Untuk pelajaran olahraga Hari ini Bapak hanya perkenalan dulu Di kelas 1 Jadi Tetap jaga kesehatan Kita semua Boleh olahraga di rumah Seperti yang bapak lakukan tadi Oleh olahraga ringan Atau Olahraga di rumah Yang Tidak perlu Mengeluarkan biaya yang besar Terima kasih Salam Sehat dari bapak semua Semoga Semoga kita selalu diberikan kesehatan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita warahraga lagi Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Wa qalallahu ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sadakallah Sadakallah wa sadako Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Selamat berjumpa lagi Dengan Bapak Asmawi Guru Pendidikan Agama Islam Di SD Negeri Jati asing 4 Wahai anak-anakku sekalian Murid baru di SD Negeri Jatiasi 4 yaitu Murid kelas 4, 5, dan 6 Mengapa Bapak mengatakan murid baru? Karena kalian adalah pada tahun pelajaran 2020-2021 Baru awal memasuki tahun pelajaran yang baru ini Sebelumnya kalian adalah masih duduk di kelas Yang sekarang kelas 4, dulunya kelas 3 Berarti kalian baru duduk di kelas 4 ini Kemudian yang sekarang duduk di kelas 5 Berarti kalian dulunya masih berada di kelas 4 Begitu pula yang sekarang kelas 6 Sebelumnya kalian berada atau duduk di kelas 5 Artinya kalian yang tahun pelajaran ini Tahun pelajaran 2020 dan 2021 adalah Kelas 4 yang baru Kelas 5 yang baru Dan kelas 6 yang baru Untuk itu Kalau kalian naik kelas Dari kelas 3 ke kelas 4 Dari kelas 4 ke kelas 5 Dari kelas 5 ke kelas 6 Artinya kalian itu sudah meningkat kelasnya Kemudian kalau kita sudah meningkat kelasnya Jangan hanya kelasnya saja yang meningkat Kita juga harus meningkatkan pelajarannya Meningkatkan belajarnya Yang dulunya kita masih bermalas-malesan Sekarang tinggalkan semuanya itu yang malas Dulu waktu kelas 3 kita masih malas Tinggalkan itu di kelas 3 Jangan dibawa ke kelas 4 Begitu pula yang dulu di kelas 4 masih malas Ditinggalkan di kelas 4 Jangan dibawa ke kelas 5 Terlebih lagi Yang dulu di kelas 5 masih malas belajarnya Jangan dibawa ke kelas 6 Setelah kita meningkat kelasnya Maka kita harus meningkatkan belajarnya Kemudian Semua pelajaran adalah Jangan dipilih-pilih Yaitu semua pelajaran yang diberikan oleh guru Baik itu pelajaran agama maupun pelajaran umum Semuanya harus kalian terima dengan senang hati Dengan ikhlas Jangan merasa terpaksa di dalam belajar Karena Kalau kalian belajar tidak ikhlas Merasa terpaksa Maka kalian tidak akan Mendapat ilmu yang bermanfaat Selagi kalian masih kecil Belajarlah yang sungguh-sungguh Agar kelak kalian nanti dewasa Sangat berguna ilmu yang kalian dapati Pada waktu kalian masih kecil Karena Kalau kita belajar Sudah dewasa Kita Sulit Untuk mendapatkan ilmu Jadi mumpung kita Masih kecil Kita harus belajar yang Sungguh-sungguh Yang semangat Seperti Sang air yang mengatakan Belajar di waktu kecil Laksana mengukir di atas batu Belajar sesudah dewasa Laksana mengukir di atas air Jadi Orang yang belajar di waktu kecil Itu mudah untuk mendapatkan ilmu Mudah untuk mengingatkan ilmu pelajaran Tapi kalau belajar sesudah dewasa Sulit Untuk Mengingat ilmu Atau menghapalkan ilmu Yang diberikan Dari guru Atau pelajaran Yang diberikan dari gurunya Kemudian Ilmu jangan milah-milih Ya Ilmu dunia akhirat Wajib dituntut Kalau dari kecil Kita sudah mendapat ilmu Akan berguna Dimana saja Kita Berada Kemudian Sebagai anak Yang yatim dan piatu Jangan bersedih Karena kita tidak mempunyai ayah dan ibu Tapi kita harus bersedihlah Kalau kita Tidak mempunyai ilmu Kenapa? Karena Kalau kita tidak mempunyai ilmu Ibarat jalan Jalan kemana Tidak ada yang kita tuju Kita selalu bingung Karena kita tidak mempunyai ilmu Kemudian Selanjutnya Bapak pada tahun pelajaran ini Tahun pelajaran 2020-2021 Bapak akan mendidik kalian Yaitu Kelas 4, 5, dan 6 Tentunya Sudah kenal dengan Bapak Yaitu Marilah Kita tingkatkan belajar kita yang baik Kita belajar yang sungguh-sungguh Kita belajar yang penuh ikhlas Semoga Kita Diberikan ilmu Yang bermanfaat Yang bergunya Dunia Dan akhirat Bapak Mengucapkan Selamat Belajar Di tahun 2020-2021 Walaupun kita Sementara ini Masih Belajarnya Dalam BDR Artinya Belajar Dari rumah Tetapi Walaupun Kita belajar dari rumah Kalau kita belajarnya sungguh-sungguh Semangat Insya Allah Kita akan mendapatkan Ilmu Mudah-mudahan Yaitu Kita belajar BDR ini Hanya sampai Di bulan Agustus Nanti Bulan September Insya Allah Kita bisa belajar langsung Tatap muka Di kelas Antara Siswa Dengan gurunya Itulah Perkenalan Dari Bapak Di tahun baru Tahun pelajaran 2020-2021 Bapak Ucapkan Selamat Belajar Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh